Saya doain dah bila jadi bupati lagi, lebih dari bupati. Bisa, berpukh Ali. Jadi Presiden udah Pak Prabowo. Jadi apa, Bu? Iya, kalau itu bisa. Kalau itu bisa. Tegas-tegasan saya. Kalau jadi gubernur, entah saya dukung. Bekasi di Jawa Barat sama ya? Oh iya, masih. Nggak acara-acara. Kalau saya gubernur, pendidikan harus... Di nomor 1, Kak. Iya. Saya jalan-jalan itu, bukan usah diadain, Pak. Bila perlu hapus. Jalan-jalan nggak boleh ada. Tapi kalau orang tua tidak menyekolahkan anaknya, Sekolahnya dibikin gratis, dijamin oleh Pemprov, Orang tuanya dihukum. Suruhkan Allah selalu membimbingmu. Dan biatlah angin menuntun langkahmu. Orang tuanya dihukum. Ini adalah ruang istirahat saja. Ruang istirahat. Pak Kepalanya ada? Ini lagi... Masih ada di bawah ya, Bergontok. Lagi... Kan gedung Sengkanya di bawah, Pak. Ini cuma... Kantor pusatnya. Jadi kalau ketemu Pak Kepala di mana? Sekarang udah berangkat atau belum? Karena ada agenda untuk... Keliling ke rumah korban. Saya udah keliling rumah korban. Udah? Udah! Belum ketemu ya? Belum ketemu sama Pak Kepalanya. Kemana kalau nemuin? Ke bawah ya? Iya, diantar ke bawah. Pak Kepalanya di mana? Ke bawah, Pak. Ke bawah, Pak. Ke bawah di mana? Masih di lokasi, di SMK. Ini ada tamu, ini adalah idola saya. Wah, idola. Kang Keddy, KDM. Dari Purwakarta. Iya. Kita udah nengok-nengok. Temu siswa atau guru-gurunya. Ini habis keliling dia, katanya udah ke rumah siswa. Oh, bawa ke bawah aja? Nah, Pak. Oke, oke. Iya, ini. Ya, coba lihatnya aja di channelnya. Mungkin lagi live nih. Enggak, enggak live. Belum? Kita meminta penjelasan dari mana pun agar. Emang, iya, Pak. Lebih baik langsung ke sini. Iya, dong. Bawa ke bawah aja? Bawa ke bawah. Oke. Oke, oke. Iya, Pak. Siap. Kita antar ke bawah. Oke. Karena emang gedung sekolahnya di bawah. Bohoman Aduh, saya meluk dulu. Saya meluk dulu, Pak. Saya meluk dulu, Pak. Oke, aduh. Oke, aduh. Ketemu sama siapa? Sama siapa ini? Ini jolah saya ini. Oh, aduh. Ini anggota dewan yang sangat sosialis. Aduh. Datang ke gedung sosial juga. Oh, iya, dong. Ini disini anak yatim gratis. Gratis. Saya udah tahu tadi wawancara. Oh, iya. Makanya saya idola. Di mana jadi rumah? Di sekolah mana? Di bawah. Naik mobil saya? Oke. Oke. Karena saya pengen ngalamin naik mobil idola. Alhamdulillah. Ketemu juga sama Kang Deddy. Oke. Sudah, disitu, naik. Oke. Naik, situ. Ambil handphone saya. Wah, handphone-nya tinggalan. Biar bisa, Pak. Nanti kita tunjukin ya. Oke, iya, dekat sini. Putar balik ke Gang Masjid. Iya, putar balik ke Gang Masjid. Siap. Om. Kasih, Om. Mutar balik. Iya, ini kan lagi ngebahas di gedung sana. Jadi lagi rapat. Karena kemarin kan masih sibuk untuk ngurus jenajah. Banyak yang wawancara. Iya, wawancara. Rumah sakit. Rumah sakit. Sekarang lagi progres untuk gelawat. Tau progres ini. Katanya itu sesuai dengan anak-anak kita. Oh, lagi progres. Jadi, ini namanya yayasan apa? Yayasan Kesejahteraan Sosial. YKS. YKS. Yayasan Kesejahteraan Sosial. Ketua yayasannya siapa? Bapak Ujang Tajudin. Orang mana? Asli orang sini. Orang Depok Asli. Orang Depok Asli. Yayasan Kesejahteraan Sosial. Jadi menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, menyantuni dop. Dua pak, janda dan dua pak. Yayasan itu bergerak di bidang sosial. Sosial. Anak-anak yang yatim, disini gratis? Gratis untuk sekolah disini. Bapak, penjaga disini? Ya. Sejak tahun berapa? Saya sejak tahun 2001. 2001 untuk IEKS ini. Iya, sana. Arah dalam sana. Cinele. Baru saya, Pak. Ngeliat bapak lagi ke mana tuh? Yang di bis hancur itu. Iya. Bis hancur di mana? Yang lagi bis lagi di cek rodanya itu baru saya buka pisan. Oh iya, yang pulang ini. Iya, yang dari penjelasan masalah bis bodong itu yang di... Yang kirinya di Wonogiri itu baru belum saya matikan kali ini. Oh iya. Kang Deddy nih. Pas gitu nongol ke orang. Yang kirinya di Wonogiri. Iya. Yang bis yang ini kecelakaan. Iya, makanya itu katanya izinnya AKDP gitu. Tadi saya dengar. Wah, ketau aja. Kok tiba-tiba nongol, Pak? Iya dong. Kan mau nemuin bapak ini namanya siapa? Saya yang terkenal bapak Triwah Yudi. Triwah Yudi? Tri artinya? Tri tiga. Wahyu. Wahyu dari Yudi. Oh. Rumahnya mana? Rumah sekitar sini juga, Pak. Gak golap. Bininya satu? Alhamdulillah satu. Pernah punya bini dua gak? Belum. Oh belum. Eh, bukannya belum. Belum jangan sampai, Pak. Iya, mudah-mudahan. Anak-anaknya sekolah gak? Anak saya sekolah sini juga masih SMP. Gratis? Alhamdulillah separuhnya. Oh, iya. Ada biaya karyawan mungkin gitu. Separnya karyawan ya. Ini kan ada tulisan tuh. YKS2 masih ke dalam. Tiap bulan gajihan? Alhamdulillah walaupun suka telat. Oh. Karena namanya Yaya Ashan. Yaya Ashan. Ini tulisannya YKS2. Masjid yang gede ini bukan? Iya, ini awiklah. Yang kemarin selamat itu diberhentikan di sini saya pasok. Iya, karena di sana banyak. Wali Murid yang ini makanya saya turunin di sini. Masjid. Iya, sah. Sama Pak Wali Kota. Waduh, dikira orang Depok gak kenal sama saya. Saya kenal dari Kampung. Saya kenalnya waktu sama Bapak. Waktu channel Bapak itu masih jadi apa. DPRD sekarang masih ya? DPR RI. DPR RI. Sekarang dipilih lagi. Iya, kemarin saya terakhir nonton itu yang Bapak. Habis pemilih itu yang Bapak foto di sawah, di jalanan. Itu. Ini bukan? Iya, masuk ke sana. Itu tulisannya YKS2. Ini di sini? Bapak kepalanya di sini? Iya. Terus masuk ke dalam loh gedungnya. Baru kita baru beli tanah. Walaupun boleh ngutang, belum lunas. Yayasannya berkembang. Iya, terus bawa tuh. Bawa tuh. Bangun lantai atas aja belum jadi, Pak. Sekolahnya di sini untuk SMK. Terus ke bawah aja. Iya, saya aduh. Ampe aneh, Pak. Astagfirullahaladzim. Oh, semangatnya sih maling gak kencana. Iya, betul. Nama bisnya pajar kencana. Bukan pajar kencana. Putra pajar. Oh, nama bisnya? Iya, nama bisnya. Orang Adel sebelum berangkat kan saya yang ngatur itu bis. Iya, bisnya dimana sih pesennya? Iya, masukin ke dalam ya. Laksarin aja tidur. 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 Nanti dibuka gerbangnya. Oh, bisnya pesennya dimana sih? Bis itu kita kan. Ya, kita turun aja gak usah kelakson. Kita kan ngikutin agenda travel, Pak. Iya, kita apa. Panitia itu. Bisnya, pesennya dimana? Kalau untuk pesen ya tanya ke Panitia, Pak. Iya, karena dia yang tender ke travel. Oh. Iya, aduh. Aduh. Bener Pak, saya ini bulu kuduk merinding, Pak. Oh, lalu ini lagi banget. Di dialog itu masukin ke sana aja, terus masukin ke lapangan. Baru ini, baru sekitar 3 tahunan. Iya, belum mampu bayar Anug. Nganjutin atasnya. Terus saya masuk ke sana gak apa-apa. Berarti siswanya banyak ya? Siswanya totalnya sekitar 300-an ada. Untuk 10, 11, 12. Dibangun tuh. Iya, saya promosi, Pak. Di channel itu butuh dana. Untuk bangun lantai baru. Untuk lanjutan lantai baru. Kelas baru. Anak-anak yatim gratis. Iya, betul. Anak-anak orang miskin gratis. Anak orang kaya bayarnya gede. Gede. Untuk gede juga itu, Pak. Suksi di silang itu gede juga. Bapak guru, Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah, Pak Kepala ketemu. Terima kasih saya diterima di sini. Ini yang antar nih? Iya. Aduh, CS. CS. Sampu Rasun Sampes. Kurang depok ya, kayaknya Sampu Rasun. Adi mana? Depok Tulen. Depok Tulen? Depoknya Depok Sunda apa Betawi? Depok Betawinya. Oh, Betawi. Terima kasih. Mau ngobrol sama Bapak? Silahkan, silahkan. Klarifikasi. Waduh! Allah, evitasi segala. Aduh! Pak Oji, saya mahal. Aduh, Bapak. Ampat. Suanya ada berapa, Pak? 300. Dua. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga, tiga ratus? Iya. Semua. Semua tiga ratus? Berapa jurusan? Tiga jurusan. Tiga jurusan. Berarti masing-masing satu jurusannya sekitar 35 orang ya? 30. Berarti satu jurusan rata-rata satu kelas? Aduh, Pak. Endang. Tiga ratus tuh? Tentang. 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 Pakai aja, Pak. Pakai aja, Pak. Pakai aja, Pak. Bentar. Ya, terima kasih. Nah, sini aja. Pak. Ini bapak siapa namanya? Saroji, Pak. Pak? Saroji. Saroji. Apakah lagi Sariawan? Enggak. Pantesan. Dulu kuliah di mana? Di... Kuliah di Masyapi ya. Oh, Jakarta? Ya, Jakarta. Bekasi ya? Bekasi. Bekasi, betul. Bisnis sudah jadi keplaskolan di sini udah lama? Baru... Tiga tahun, Pak. Tiga tahun. Dulu ngajar di mana sebelum keplaskolan? Pasara, pernah. Pasara, kemudian tahun 2015 saya di sini, Pak. Ya. Ini saya kan menelusuri kalau saya sih tidak ada kepentingan apapun ya, Pak. Kecuali agar setiap peristiwa tidak berulang. Betul. Karena kan kejadian anak sekolah, bisnya belum itu sepengetahuan saya sudah tiga kali bis pariwisata terjadi. Dan kebetulan semuanya yang di dalamnya pasti orang yang saya kenal. Nah, ini kan peristiwa ini kalau ditelusuri sekarang kan jelas mulainya dari kelalaian pengusaha bis ya. Karena bisnya bis tua, diupgrade. Kemudian kirinya sudah habis. Kemudian tidak punya izin operasional menurut Kemenhu. Jadi dengan perhubungan darat. Artinya ada kelalaian. Nah, dari sisi sekolah, kenapa bikin acara studio tour ini, Pak? Karena ini acara rutin ya, Pak. Rutin. Rutin. Jadi tiap tahun selalu ada struktur. Tahun kemarin kemana? Ke... Oh, ke Garut, Pak. Kemarin ke Garut. Kemarin ke Garut. Sekarang ke Bandung. Kan di sekolah ada ruangan kelas yang cukup. Ada aula ya, Pak Ibu. Ada. Ada. Kenapa tidak menggunakan ruang sekolah untuk kegiatan kelulusan? Biasanya kan kalau anak-anak ini, Pak. Kan itu nomor perpisahan ini ya, Pak. Nomor perpisahan. Tak keluar lagi dari anak-anak. Karena kebiasaan. Kebiasaan. Betul. Ini keinginan anak-anak apa keinginan guru? Ya, awalnya dari kebiasaan pemisahan. Karena kebiasaan terdahulu. Terdahulu. Ya, betul. Karena kebiasaan terdahulu akhirnya berlanyu. Nah, kemudian tadinya musawarah orang tua siswanya. Musawarah apa? Musawarah menyepakati. Menyepakati. Termasuk besaran biaya. Besaran biaya di awal sekolah 12 itu, kita kemudian murid-murid. Terkaitan pembiayaan, kemudian segala macamnya, kita kemudian banyak. Masuk di dalam pembiayaan perekaan berpisahan. Yang pesen bis siapa, Pak? Yang pesen bis itu memang dari panitia, Pak. Panitia. Oh, panitianya pesen bis. Bisa pada trepel, Pak. Oh. Jadi bis ini yang nunjuk trepel? Trepel. Trepelnya trepel mana yang? Wil-in. Wil-in Bogor. Apa namanya trepelnya? Wil-in. 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 Wil-in Bogor. Wil-in Bogor. Nanti tulis alamatnya di mana ya? Yani pesennya ke trepel, jadi penyelenggara kegiatannya trepel. Yang mer جapkan bisnya trepel? Trepel yang benar kan. Oh, yang menyiapkan bisnya dari trepel. Uno orang berapa siswa membayar, Pak? 800 ribu. 800 ribu. Terdiri dari komponen apa saja itu? 600 ribu. 600 ribu untuk bis, untuk makan, untuk nginep, nginep di Bandung dimana sih? di Hotel Cihamkelas terus kemudian mampir ke tanggupan perakhir Bapak mendampingi gak di bis itu? mendampingi Pak, beda bis oh beda bis itu sebelum kejadian itu katanya mampir dulu di rumah makan ya? rumah makan betul di daerah Cater rumah makan apa itu Pak? rumah makan Bang Jun rumah makan Bang Jun itu bis yang satu katanya sudah ada keluhan? di awal itu saya ngeliat sih memang saya ngeliat sih apa waktu itu ya di bawah ngotak apa gitu ya saya gak tau karena saya di dalam gitu ya bahkan menerit informasi anak-anak di perbaiki oh artinya sopirnya sudah mengetahui bahwa bisnya mengalami problem tidak lapor ke Bapak tidak lapor ke Bapak tetap akhirnya jalan pada waktu peristiwa berarti Bapak beda bis kan? pada waktu peristiwa Bapak itu posisinya bisnya lebih dulu dari bis yang kecelakaan atau? saya lebih dulu Pak lebih dulu berarti waktu kecelakaan terjadi setelah gerbang pintu masuk Cater ya Bapak jaraknya sudah berapa jauh? lima kelima yang kecelakaan jadi Bapak mengetahui peristiwa itu jauh di depan kemudian apa yang Bapak lakukan? kita berhenti di tempat oleh-oleh bisnya Pak ya lalu kami nyusul pakai motor lalu Bapak nyusul pakai motor setelah nyusul pakai motor keadaan bis seperti apa? sudah sepuluhnya dan sudah banyak korban jatuh kebayangan perasaan Bapak waktu itu? bukan hanya pantang jangan dikaitkan saya merasa perasaan gue biasa saya peribadi itu tidak menangkapnya ya Pak ya itu lah pasti Bapak ada merasa perasaan bersalah kan? iya Pak iya juga kan karena korbannya banyak Pak iya karena tidak kuat iya apa Bapak yang Bapak lakukan? setelah peristiwa terjadi bisnya terjadi korban berjatuhan karena memang sudah ada peneranganan dari Femkot ya Pak ya bukan pada waktu itu kan belum ada Femkot ya kita langsung penglihatan dikasih angkup aja Pak Bapak sudah lupa apapun tapi habis itu banyak warga yang nolong banyak warga yang nolong ambulan turun segala macam itu dari Tempok Subang kemudian Tempok Depok selesailah ya walaupun korban yang luka-luka juga memprihatinkan dan mungkin banyak yang mengalami cacat permanen ya nah setelah peristiwa ini terjadi apa yang Bapak pikirkan? kegiatan hal yang serupa apakah masih layak untuk dibuat lagi? ya kalau kami masa sekarang ini belum terpikirkan lagi Pak ya bahkan kalau masih ya tidak artinya ada rencana membuat lagi kegiatan serupa pada perpisahan ke depan atau sudah deh mulai sekarang gak boleh lagi ada study tour lagi ya kalau saya pribadi sih gak usah Pak gak usah tidak mesti ada lagi ya kan agar tidak terjadi peristiwa serupa yang berulang yang pada akhirnya sekolah harus bertanggung-tanggung ya enggak sampai tidak sampai sekolah lain Pak andai ketemu piknik pikniknya deh sama keluarganya deh iya sama keluarganya masing-masing cari mobil masing-masing saya sepaku gitu Pak keluarganya juga sih mobil luar biasa Pak iya memang ini kan peristiwa yang sangat menurut saya sih luar biasa ya luar biasa luar biasa kemudian apa yang dapat Bapak sampaikan saat ini pada keluarga siswa baik yang meninggal maupun yang luka-luka bapak mau menyampaikan permintaan maaf ya ya sampaikan aja Pak dengan ini saya atas nama Kepala Sekolah SM Kalinda Gencana mengucapkan basung kawai yang sederhana dalamnya kepada keluarga yang meninggal dunia sesuatu keluarga yang luka kita di di acara perpisahan SM Kalinda Gencana ini ada di luar daripada yang kawan kita sebagai manusia karena pada prinsipnya kita sebagai lembaga sekolah ini selalu memberikan pelanian terbaik untuk siswa dan sesuatu kami bersama pribadi dan sekolah saya saya mohon maaf yang terperasa kejadian ini dan ini adalah takdir Allah yang mungkin insyaallah menjadi bagian daripada yang terhitungkan oleh Allah jadi saya mengucapkan beribu-ribu maaf dan juga ucapkan terima kasih dengan saya atas bantuannya kepada Pencok Subang kemudian Kapolres Kapolres Subang Pencok Kostradiepok Kapolres Kostradiepok Kapolres Kostradiepok Kapolidaya Abad saya ingin berterima kasih atas bantuannya sehingga proses penyelesaian masalah ini bisa terseselesaikan terima kasih 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 jadi ini pernyataan yang disampaikan dari sekolah dan yang paling utama pembelajaran penting bagi kedepan sudah lah ini adalah trauma yang berat sehingga tidak mesti lagi ada kegiatan kelihatan serupa jadi kedepan bahwa musibah itu tidak bisa kita tebak dan karena musibah tidak bisa kita tebak maka kita jangan melibatkan diri pada persoalan yang dimungkinkan terjadi musibah semoga ini menjadi pelajaran rendah bagi dunia pendidikan kita dan kedepan barangkali studi-studi sekolah itu bisa diarahkan pada aspek-aspek yang lebih bermanfaat misalnya anak-anak siswa di sini masuk ke perusahaan ini mereka studi dalam waktu 3 hari 4 hari masuk ke area perkebunan ini masuk ke area pertanian ini masuk ke area daerah para wisata di sekitar depok sini yang di dalamnya anak-anak bisa berimprovisasi ya pak ya saya tidak bermaksud untuk mencari kesalahan kemudian memperbesar masalah tapi justru kita ingin bersama-sama ke depan agar tidak terjadi peristiwa serupa tidak ada lagi sekolah tidak mesti lagi menyelenggarakan kegiatan serupa itu saja pak terima kasih saya menyampaikan bela sungkawa juga pada seluruh siswa di sekolah ini yang mengalami kasih pak terima kasih terima kasih ya selamat semuanya bapak sehat selalu amin alamatnya dimana? oh yang di Bogor yang jadi PO-nya bis itu ya kayaknya? iya yang PO bisnya pajar ya? iya semangat bu semangat ya assalamualaikum terima kasih pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bukan disini pajar tanpa oh bukan ya bukan dimana itu? katanya sih di Pekayon Bekasi Pekayon Bekasi betul ini kan pajar tanpa PT Jemelang Bina Kali oh beda lagi ya? beda lain lah oh di Pekasi? iya betul Pekayon Bekasi full bisnya? iya betul oh di Pekayon tempat-tempatnya kurang-kurang tahu ya pak tapi informasinya disana di Pekayon perusannya perusahaan apa sih? yang mana pak? yang disana itu kan itunya Putra Pajar Putra Pajar iya Pajar kalau ini Pajar Transport? Pajar Transport lain lagi pak beda lagi? beda lagi di Bekasi ya? iya karena di Pekayon Bekasi Pekayon bukan di Depok? oh bukan kalau di Depok Kak ini Pajar Transport oh ini yang? yang di Kapadua oh ini yang di Depok ini? iya sama oh Depok sama di Nagreb sama oh Putra Pajar oh bukan Pajar Pajar Transport jadi bukan disini? oh bukan pak jadi kita harus ke Pekayon? betul Bapak dengan siapa? Bapak Memawajah Juli saya Deddy pak iya terima kasih ya pak terima kasih 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 terima kasih